Salam Sipro, saya Rafat Bahtiar, kali ini berada di Perkebunan Nusri dan lokasi saya ini adalah Bendungan Nusri, yang mana Perkebunan Nusri adalah milik dari PTPN 10. Program yang sudah berjalan untuk pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh PTPN 10 adalah tentang soft skill. Nah, untuk materi soft skill ini meliputi beberapa poin inti yang harus disampaikan kepada peserta. Nah, pesertanya kali ini adalah dari rekan-rekan asisten, manajer, atau istilah umumnya adalah asman. Apa saja yang dipelajari oleh para asman ini? Berikut materinya. Terima kasih telah menonton! Materi yang pertama adalah customer focus. Jadi mereka diajarkan teknik bagaimana untuk berkomunikasi dengan customer. Dalam artian adalah para asman ini sering berhadapan dengan para petani. Dan mereka juga berhadapan dengan tim atau bawahnya. Maka berkaitan dengan teknik berkomunikasi, lingkup pembelajaran customer focus. Ini yang sangat luar biasa, kekuatannya ada di pola komunikasi, pola berpikir, dan pola berlaku. Para asman sudah mendapatkan itu, maka mereka siap untuk terjun di lapangan berinteraksi dengan para petani dan juga langsung berinteraksi dengan tim yang akan bekerja di kebun. Materi yang kedua adalah nurturing and empowering people. Jadi materi ini adalah bagaimana cara memotivasi atau memberikan pengaruh positif kepada para petani dan juga memberikan pengaruh positif kepada tim kerjanya. Jadi sebagai asman, bukan saja sebagai leader, tapi mereka mempunyai peran menjadi seorang coach dan juga menjadi seorang motivator untuk timnya. Maka jika tidak dibekali dengan skill khusus yang berkaitan dengan cara berkomunikasi efektif yang mengarah ke hal-hal memotivasi, maka nonsen, hal itu bisa dilaksanakan. Jadi intinya di session yang kedua, materi mereka berkaitan dengan cara mempengaruhi orang dengan pola komunikasi yang positif. Hari ketiga, materinya yaitu problem solving, negoisasi, dan impact influencing. Maka di sini adalah materi di mana mereka melaksanakan sebuah proses yang berkaitan dengan mengatasi masalah. Setelah itu pengaruh-pengaruh yang harus diperhatikan dalam hal mereka menjalankan sebuah tugas atau pekerjaan. Dan ada materi yang berkaitan bagaimana cara melakukan sebuah negoisasi, baik negoisasi untuk urusan dengan bahan baku dengan petani maupun negoisasi bagaimana untuk menciptakan timnya menjadi tim yang solid agar maksimal dalam pekerjaan. Ini adalah program yang sangat luar biasa bagi PTPN 10, maka sangat diharapkan untuk PT-PTM yang lain bisa menjalankan program yang sama sehingga PTPN seluruh Indonesia menjadi perusahaan atau intansi yang luar biasa. Maka program ini memang sangat kualitas sekali jika diberikan dari program-program yang berkaitan dengan leader. Maka program ini sangat-sangat kurang jika dilaksanakan dalam waktu satu hari. Maka di sini PTPN 10 melaksanakan sebuah program pelatihan khusus untuk asman yang dilaksanakan selama tiga kali pertemuan dan dilakukan di lokasi perkebunan ngusri Militar, Jawa Timur. Sukses untuk PTPN 10 dan pastikan semuanya menjadi hal yang terbaik jika kita mempunyai sesuatu atau mempunyai tim yang spesial. Seperti halnya yang dilakukan oleh PTPN 10. Para asman dicetak untuk menjadi warrior-warior untuk berjuang langsung di lapangan dengan pembekalan teknik berkomunikasi, teknik untuk memotivasi diri maupun orang lain dan yang terpenting adalah teknik bagaimana untuk melakukan perubahan pola pikir yang lebih positif dan yang lebih produktif untuk PTPN 10. Tetap sukses dan salam Sipro!